Kematian Boruto telah dikonfirmasi Ya, kalian tidak salah dengar. Kematian Boruto memang sudah dikonfirmasi pada manga Boruto to Blue Vortex, chapter 13. Ini sangat berbeda dengan cerita Naruto dulu. Dulu takdir yang diberikan untuk Naruto adalah takdir yang bisa membawa perubahan besar pada dunia Shinobi. Sementara takdir yang diberikan pada Boruto saat ini adalah takdir tentang kematiannya. Kasin Goji memberitahu Boruto tentang takdir buruk yang dimilikinya. Karena takdir itu pasti sering dilihat oleh Kasin Goji, alias semua jalur masa depan pastinya mengarah pada kematian Boruto yang disebabkan oleh Jura. Lalu bagaimana nasib Boruto ke depannya? Mari kita putar dulu intronya. Berbicara tentang masa depan itu memang menyenangkan. Tapi bagaimana jika masa depan yang dibicarakan itu adalah tentang kematian Boruto? Tentu saja semakin menyenangkan. Kematian Boruto oleh Jura akan membuat spekulasi admin semakin dekat dengan kenyataan bahwa Jogan akan bangkit di saat Boruto hampir mati untuk yang kedua kalinya. Kira-kira kali ini Boruto akan diselamatkan oleh siapa? Admin curiga yang menyelamatkannya nanti adalah Himwari. Sebelum jauh kita melangkah ke sana, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang takdir dan masa depan. Ada salah satu fandom luar negeri yang Admin ikuti. Dia mulai mengulik tentang perbedaan antara kekuatan Kasin Koji dengan kekuatan Momosiki. Saat ini semua orang termasuk Admin sudah beranggapan bahwa Kasin Koji dan Momosiki sudah memiliki kekuatan yang sama, yaitu kekuatan melihat masa depan. Tapi nampaknya Marcel P berpikiran agak lain. Dia berkata bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang sama. Kasin Koji memiliki kekuatan untuk melihat masa depan, sementara Momosiki memiliki kemampuan untuk melihat takdir. Menurutnya takdir dan masa depan itu berbeda. Momosiki hanya bisa melihat nasib seseorang. Takdir seringkali sudah ditentukan sebelumnya dan dipaksakan kepada seseorang oleh para dewa. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa takdir yang dimiliki oleh Brutu adalah kehilangan segalanya. Dan itu akan benar-benar terjadi, tidak akan bisa dihindari. Sementara Kasin Koji adalah orang yang mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan dan semua kemungkinan masa depan. Ada sebuah perbedaan antara takdir dan masa depan. Masa depan adalah sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan takdir sudah ditakdirkan untuk setiap individu. Jadi apa yang dilihat oleh Kasin Koji masih bisa diubah. Tapi apa yang dilihat oleh Momosiki tidak akan bisa diubah. Brutu akan menghilangkan segalanya, itu tidak bisa diubah. Tapi Brutu yang mati dibunuh oleh Jura, itu masih bisa diubah. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah pandangan dari masyarakat ini masuk akal? Silahkan komen di bawah. Sekarang kita akan bicarakan tentang kematian Brutu yang sudah dikonfirmasi oleh Kasin Koji. Kasin Koji mengatakan bahwa Jura adalah salah satu faktor kematian Brutu. Jika Brutu tidak berhasil mencegah sinju berevolusi, maka malaikat maut bagi Brutu akan datang. Apakah Momosiki akan diam saja melihat wadahnya mati dibunuh oleh Jura? Tentu saja tidak. Selama Momosiki ada di tubuhnya Brutu, maka bagaimanapun caranya, Momosiki akan mencegah agar Brutu tidak mati dengan mudah di tangan Jura. Salah satu bukti bahwa Momosiki tidak akan tinggal diam ketika Jura akan membunuh Brutu adalah saat Jura menembak bagian vital tubuhnya Brutu. Apakah kalian tidak merasa aneh bagaimana bisa Brutu seberuntung itu? Bisa menghindari serangan peluru ajaib dari Jura yang dikatakan oleh Jura sudah dia targetkan langsung ke bagian vital tubuhnya Brutu. Kira-kira apakah itu benar-benar karena keberuntungan yang dimiliki oleh Brutu? Admin rasa bukan, itu pasti karena campur tangan dari Momosiki. Kenapa Admin bisa saya yakin itu kalau Momosiki yang sudah mengegalkan kematian Brutu dari Jura? Ada kemungkinan Momosiki telah menghentikan waktu saat Jura menembakkan burunya ke arah Brutu. Admin rasa kita akan segera mengetahui fakta ini dalam waktu dekat. Ini memang firasat Admin saja, tapi selama ini Momosiki tidak pernah tinggal diam ketika wadanya hampir mati. Jadi mari kita tunggu saja konfirmasi dari Momosiki. Lalu apakah selamanya Brutu akan bisa terhindar dari kematiannya? Admin rasa belum tentu juga. Karena mungkin Kishimoto dan Mikio akan buat sebuah momen di mana Brutu harus melindungi seorang dengan tubuhnya sendiri. Di saat dia melakukan hal itu, Momosiki mungkin akan dibuat tidak bisa melindungi Brutu dari kematiannya. Nah di saat seperti inilah Admin rasa momen kemunculan Jogan paling pas untuk dibuat. Akan ada seorang yang dibuat berkorban demi Brutu hidup kembali nantinya. Kalau Momosiki tidak bisa mencegah kematian Brutu, artinya Momosiki sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menolong Brutu. Terakhir kali dia sudah memberikan sisa data karmanya untuk tubuhnya Brutu. Sekarang jika Brutu mati sekali lagi, maka Momosiki tidak akan bisa berbuat apapun. Maka yang bisa menolong Brutu nantinya adalah faktor eksternal. Dan kemungkinan faktor eksternal itu adalah Himwari. Admin rasa hanya Himwari yang punya kekuatan untuk menghidupkan Brutu kembali. Setelah dicerita tubuh Vortex Kurama telah kembali, maka plot armor untuk Brutu sudah siap untuk digunakan kapanpun. Kurama bisa digunakan oleh Kishimoto Sensei dan Mikio untuk menghidupkan Brutu kembali. Entah dengan cara seperti apa Kishimoto akan membuat Kurama bisa menghidupkan Brutu kembali. Harusnya Kurama bisa melakukan hal ini karena dia adalah biju yang punya kemampuan dari generasi luar biasa. Dia juga yang telah mencegah kematian Naruto di cerita sebelumnya. Kasin Koji sendiri mengatakan bahwa sebenarnya ada kemungkinan di mana Naruto mati di tangan Ishiki. Lalu Kawaki berhasil di Tami Karma dan planet bumi akan hancur karena Shinju berhasil tumbuh dan memakan planet tersebut. Tapi apa yang dilihat oleh Kasin Koji ini tidak terjadi. Kira-kira siapakah yang sudah mencegah kematian Naruto? Apakah itu Kawaki? Ataukah itu Kurama? Kedua karakter ini mempunyai potensi yang sama besarnya. Kawaki adalah karakter yang dibekali dengan keberuntungan yang sangat luar biasa. Inilah kenapa dia bisa menjadi salah satu anak yang berhasil lolos dari uji coba Madu dan Jigen. Dengan keberuntungannya itu juga dia berhasil mengelabui Ishiki dan menggagalkan Ishiki untuk bisa bangkit kembali. Lalu untuk Kurama dia telah terbukti menyelamatkan Naruto berkat pengorbanan yang dilakukan. Demi membuat Naruto unggul dari Ishiki Kurama mengorbankan seluruh energi kehidupannya untuk melahirkan kekuatan luar biasa yang bisa menghabiskan sisa hidup di Shiki dalam waktu yang singkat. Dari dua karakter tersebut Admin percaya Kurama lah faktor yang membuat Naruto gagal untuk mati. Hal yang sama sepertinya akan berlaku juga pada Naruto. Kurama akan mencegah kematian Naruto dan membuat Naruto membangkitkan Dojutsu yang kita tunggu-tunggu. Admin cukup yakin dengan hal ini karena alasan Nimori masih dibiarkan hidup sampai saat ini karena kemungkinan dialah yang akan menyelamatkan Naruto dari kematiannya. Kalau menurut kalian siapakah yang akan membantu Naruto untuk terhindar dari kematiannya? Silahkan komen di bawah. Kalau berbicara tentang takdir sebenarnya takdir Kasin Koji saat ini berada di ujung tanduk. Apakah kalian pernah melihat bagaimana Jiraya mati di tangan pen saat itu? Jiraya mati karena dikroyok oleh Nampe. Sekarang Kasin Koji juga harus mengalami hal yang serupa. Dia sepertinya akan dikroyok oleh lima sinju baru. Kira-kira apakah benar Kasin Koji akan menerima nasib yang sama seperti Jiraya di masa lalu? Ini pastinya akan sangat menarik. Informasi terakhir yang bisa diberikan kepada kalian adalah gosip terbaru seputar masashi Kishimoto. Ini hanya sebagai hiburan sekilas saja ya. Jangan terlalu dianggap serius. Jadi belum lama ini, Kishimoto dikabarkan sebagai laki-laki pedofil. Alasannya karena saat melakukan interview, Kishimoto sempat menyebutkan bahwa dia menyukai desain karakter seada di cerita Tubul Fortex ini karena desainnya sangat seksi. Beberapa fandom yang memahami bahasa Jepang dengan sangat baik mengklarifikasi gosip yang beredar ini. Baik Luana maupun Christo yang merupakan fandom yang fasih dalam bahasa Jepang, mereka mengatakan bahwa arti kata seksi yang diucapkan oleh Kishimoto itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Kishimoto tidak menyebut seada seksi dalam arti seksual. Itu adalah istilah Jepang yang mirip dengan Kakoi, anak laki-laki yang sering terjemahkan sebagai panas atau keren. Ya hanya itu saja gosip panas yang sedang beredar saat ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Manga Pluto Tubul Fortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!